Saya menyatakan bahwa di kalangan akademisi ataupun anak-anak muda khususnya agar jangan sampai terjebak atau terpapar dengan virus-virus krisme ini. Ini pintu masuk krisme adalah wahabi dan salafi. Ajaran wahabi itu adalah pintu masuk krisme. Wahabi krisme bukan, tapi pintu masuk. Kalau sudah wahabi, ini musyrik, ini musyrik, ini bid'ah, ini gak boleh, ini sesat, ini golal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah ala darahnya. Ini untuk para da'i, para ustadz, yang nuduh bahwa wahabi, salafi itu teroris. Bukan hanya wahabi, salafi. Kalau wahabi dari Saudi, kalau salafi dari Yemen, Sheikh Mugbil Ad-Damaj. Siapa itu antara lain? Jafar Umar Talib, itu salafi namanya, lebih keras daripada wahabi. Ini benar atau tidak ini? Ini tuduhan, menyakiti kaum muslimin tuduhan-tuduhan ini. Allah akan tuntut di hari kiamat nanti perbuatan ini. Pertanyaan saya, tanggung jawab siapa di akhirat kelak? Ketika ada orang-orang yang bukan kalian targetkan, apalagi dia muslim, kemudian mati atau terluka. Tolong siapkan jawaban di akhirat kelak. Al-Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Akan tetapi, orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka orang tersebut akan dihukumi dengan apa yang ia lakukan, dan diperlakukan sebagaimana bermuamanah dengan orang kafir. Ketika itu, Imam Samudera mengatakan bahwa nanti maksudnya yang orang muslim, itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Saya tidak setuju dengan jawaban seperti itu. Ini kan dalil ya. Nah bagaimana kita bergaul dengan perko yang sesat? Ya nggak bisa. Kita dakwakan iya, tapi duduk dengan ahlul bid'ah. Duduk bergaul dengan mereka. Nggak boleh. Kita nggak boleh jadikan teman sahabat karib kita dari ahlul bid'ah. Nggak boleh. Orang kafir pun nggak boleh. Jangan kalian bergaul bersahabat. Kecuali orang yang beriman. Dulu wahabinya di sana, waktu NU dibentuk, wahabinya di Saudi sana. Sekarang wahabinya di mana? Dari depan mata kita wahabinya. Dulu wahabinya di Saudi, sekarang di tengah-tengah kita wahabinya. Jangan ngatakan wahabi sesat, wahabi teroris, wahabi ini haus darah. Diskusi, ayo kita diskusi. Mengapa orang-orang itu harus percaya pada omongan Anda hari ini? Jadi, saya ingin setelah bebas itu, saya ingin menepus semua kesalahan saya. Saya ingin mengabdikan diri untuk memberikan penyadaran agar jangan sampai terjebak atau terpapar dengan virus-virus terorisme ini. Diskusi, ayo kita diskusi. Antem kiai siapa? Ustadz siapa? Gus, Gus siapa? Ayo diskusi. Tapi jangan nuduh, jangan nuduh. Haram hukum Islam menuduh itu. Mengatakan sesat, mengatakan haus darah, terlalu membunuh kaum muslimin. Dari mana antem tau? Momen ketika saya mau mengibarkan bendera merah putih itu, ketika tanggal 17 Agustus 2014, saya hormat kepada bendera merah putih. Mereka ada yang suka, ada juga yang tidak. Menganggap bendera itu punya kelebihan, punya kesaktian, itu tidak boleh. Seperti ada orang terlalu berlebihan itu. Saya pernah lewat di salah satu, di depan kantor aparat keamanan kita, di salah satu kota di Indonesia ini. Tidak sengaja begitu pas saya mau lewat, berupanya mereka mau turunkan bendera itu. Di dalam ini, di dalam. Di dalam pagar mereka. Jalanan semua ditutup, mobil saya juga ditahan, semua ditahan di belakang. Suruh tunggu bendera turun. Kenapa ini? Apa hubungannya? Coba kalau sholat azan, tahan gak mobil? Masak bendera digituin, gak boleh ini. Kalau ini gak boleh. Ini berlebihan ini. Jadi hak asasi manusia sudah diberhala oleh manusia. Dianggap segala-galanya. Seolah-olah kita hidup ini gak punya agama. Dan gak punya pencipta yang menciptakan manusia. Yang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Tidak heran. Jangan heran. Yang membunuh Sayyidina Ali Karumad Wajah adalah Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pendiri madhab wahabi Muhammad bin Ahmad. Abdurrahman bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab malang yang ngejak orang bergabung dengan Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jadi betapa tantangan kita besar sekali. Enggak baca. Cuma kata orang, kata orang, kata orang. Dan semua riwayatnya bohong. Di sekolah anak, tiap pagi ada waktu untuk mengingi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur-guru. Tidak usah ikut. Saran saya tidak usah ikut. Masa dia mulut-mulut kita. Kalau saya tidak usah ikutlah. Mungkin kalau dia lagi nyanyi, itu mulai surah Al-Falak atau An-Nas. Saran saya, Allahu Alam. Tantangan kita berat, wahabinya di Malang. Tidak di Arab, di Malang wahabinya. Yang selalu kesana kemari, sengaja. Untuk membikin onar, membikin kacau di tengah-tengah masyarakat yang sudah mapan. Yang sudah berakidah Islam, ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya orang Islam tidak seperti itu. Kita lihat, mereka tidak mampu untuk diskusi. Tidak mampu untuk aduh hujah. Yang ada apa? Celahan. Sama seperti orang-orang kafir dulu. Orang kafir ketika Nabi mendawakan dawa tawhid. Tidak mampu untuk mengatakan, jangan hati-hati kepada Nabi. Apa yang gampang? Orang gila. Di Cirebon, di kecamatan Geraksan, Cirebon Selatan. Jalan Kali Tanjung. Ada pesantren namanya As-Sunnah. Direkturnya namanya Salim Bajri. Pendirinya namanya Yusuf Ba'isa. Yang mendanai namanya Khalid Bawazir. Pesantren Wahhabi. Alumni-nya bukan hafal Quran, bukan hafal Alfiyah. Bukan hafal Amriti, hafal ngerakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasana Islam. Sahabat Hasana Islam, mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Syed Akhil Sirots menyebutkan ajaran Wahhabi dan Salafi merupakan salah satu pintu masuk terorisme di Indonesia. Kalau kita benar-benar sepakat, satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme. Benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya pintu masuk yang harus kita habisin. Ajaran Wahhabi itu pintu masuk terorisme. Kata Syed Akhil dalam webinar bertajuk Mencegah Radikalisme dan Terorisme untuk Melahirkan Keharmonisan Sosial, yang ditayangkan TVNU. Namun, dia menegaskan, ajaran Wahhabi bukan terorisme, tetapi pintu masuk terorisme. Karena ajarannya dianggap ajaran ekstrem. Wahhabi bukan terorisme, tetapi pintu masuk. Kalau udah Wahhabi ini musrik, itu musrik, ini bid'ah, ini gak boleh, ini sesat, ini dolar, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi. Sudah halal darahnya, boleh dibunuh. Jadi, benih pintu masuk terorisme adalah Wahhabi Salafi. Wahhabi dan Salafi adalah ajaran ekstrem, tutur Kiai Syed. Bahaya laten yang dihadapi Indonesia, kata dia, bukan lagi paham komunisme atau Partai Komunis Indonesia atau PKI. Melainkan terorisme dan radikalisme. Mohon maaf, saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita, tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita ini, paparnya. Menurut informasi yang diperoleh Kiai Syed, masih ada 6.000 pelaku terduga terorisme yang belum tertangkap kepolisian. Dia juga menduga kelompok teroris ini merupakan bagian dari jaringan Jamaah Asyarud Daulah atau JAD. Kelompok itu bisa lebih ekstrem dibandingkan Jamaah Asyarud Tauhid, pimpinan Abu Bakar Ba'ashir. Karena JAD beranggapan, seluruh pihak yang berseberangan dengan mereka adalah kafir. Beda dengan Asyarud Tauhid, JAD Abu Bakar Ba'ashir itu yang didasar non-muslim. Gereja, non-muslim yang harus dihabisin. Kalau JAD, kita semua halal darahnya, ujarnya. Dia pun meminta aparat kepolisian, tak ragu dalam menindak kelompok maupun jaringan terorisme di Indonesia. Apalagi agama Islam dan Al-Quran tak pernah mengajarkan untuk melakukan aksi kekerasan. Apalagi aksi terorisme hingga membunuh orang lain. Saya harap kepada polisi, tidak ragu, gamang dalam memberantas terorisme. Kalau mau dalil, saya kasih dalilnya. Ujar Said Akil menegaskan. Salah satu hal menarik dari para pengikut dan fanatik Wahabi, terutama yang di Indonesia adalah, mereka tidak suka dan malu disebut sebagai Wahabi. Mereka lebih mengaku dan senang dipanggil sebagai Salafi. Meski ternyata jauh sekali dari ahlak Salafunas Soleh, bahkan cenderung untuk memisahkan diri dari pemahaman mayoritas para ulama. Jika memang ajaran yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu benar, bersih, dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, mengapa mesti malu ketika ada orang lain yang memanggil mashab Anda sebagai Wahabi? Bukankah seharusnya Anda bangga dipanggil dengan sebutan Wahabi yang merupakan nama dari pendiri masjad Anda yang menurut fakta sejarah adalah buatan Inggris Britani? Dibuat untuk menghancurkan Islam dari dalam, karena memang untuk menghancurkan Islam dari luar adalah tidak mungkin. Atau rasa malu tersebut karena sejarah kelam berdirinya aliran yang suka sekali membidahkan amalan orang yang tak sesuai dengan Wahabi ini? Apalagi ketika ada orang yang mengetahui bahwa asal mula berdirinya aliran Wahabi ini bersimbah darah para ulama dan penduduk Muslim Najd. Ulama dan penduduk yang mereka bunuh itu juga mengucapkan kalimat sahadat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahabi membantai seluruh Muslim yang tak mau mengakui dan masuk ke aliran mereka yang mengatakan Allah berada di langit dan memiliki anggota tubuh. Selain membantai ulama, mereka juga membunuh perempuan dan anak-anak, teramat sadis. Kini berbagai macam cara mereka lakukan untuk menyembunyikan kewahabian mereka, untuk menyembunyikan hitam kelamnya sejarah sekte mereka, dan salah satunya dengan merubah nama mashab Wahabi dengan nama Salafi. Kemudian mengatakan kelompok lain dengan tuduhan syiah yang menciptakan gelar Wahabi dengan cara licik. Kemudian, cara lain untuk menutupi aib dari sejarah kelam, pendirinya adalah dengan memutar balikan fakta bahwa nama Wahabi adalah salah satu sifat Allah dan pendirinya bernama Muhammad. Tapi, alangkah lucunya, jika pendirinya bernama Muhammad, seharusnya nama alirannya adalah Muhammad. Bukan Wahabi. Yang bernama Wahab itu adalah kakeknya. Ini tentu argumentasi yang kontradiktif. Mereka mungkin tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang adat budaya dalam bangsa Arab tentang penisbatan nama. Nama dalam bangsa Arab biasa dinisbatkan kepada ayah, kakek, dan seterusnya. Contohnya Imam Shafi'i. Nama mashab beliau adalah mashab Shafi'i. Padahal nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Dan tidak ada satupun sampai saat ini pengikut mashab Shafi'i yang protes dengan penamaan tersebut. Begitu pula dengan mashab Hambali. Nama pendirinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Ashad bin Idris. Dan tidak ada dari pengikutnya protes, lalu mengganti dengan nama mashab Ahmadi. Kemudian untuk menutupi aib ajaran mereka yang memang sudah salah kaprah sejak awal berdirinya, mereka mengatakan bahwa penisbatan nama Wahabi bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, namun kepada Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Loh, apa mereka tidak pernah belajar sejarah atau membaca kitab? Abdul Rahman bin Rustum adalah pendiri ajaran Wahbiyah pada abad 2 Hijriah. Sedangkan Abdul Wahab adalah pendiri Wahbiyah pada abad 12 Hijriah. Perbedaan keduanya sangatlah jauh sekali. Bo'ya sudah, kalau memang mengikuti ajaran Wahabi dan merasa ajaran mereka itu benar, ya, diterima saja. Dan jangan malu jika ada orang lain memanggil dengan sebutan Wahabi. Bukankah ulama-ulama Wahabi sendiri juga mengakui bahwa ajaran mereka adalah bernama Wahabi dan dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa cuma jamaah Wahabi Indonesia saja yang sangat malu dipanggil Wahabi? Atau kenapa? Para petinggi Wahabi yang bangga dengan kewahabiannya, misalnya Syekh bin Bas, dalam kitab Fatawa Nur'ala al-Dab, ia mengatakan, penamaan tersebut masyur untuk ulama Tauhid, yakni ulama Najd. Mereka menisbahkan para ulama tersebut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama itu atau Wahabiyah adalah panggilan yang sangat mulia dan sangat agung. Ahmad bin Hajar al-Buthami bin Ali dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab Akhidat Tuhus Salafiyah wa Da'wat Tuhul Islamiyah menamakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dengan istilah Wahabi pada halaman 78-79. Mereka kaum Muslimin al-Wahabiyah mampu mendirikan daulah Islamiyah dengan azaz dari pokok-pokok al-Wahabiyah. Jadi, masihkah malu dipanggil dengan sebutan Wahabi? Jika ragu, maka kembalilah ke ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Wallahu'alam bisawab. Sahabat Hasanah Islam, mari kita simak penjelasannya bersama Kiai Haji Syait Akil Shirots. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya apa? Artinya, kalau kita benar-benar sepakat, benar-benar kita satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapin. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi. Itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Kalau sudah Wahabi, ini musyrik, ini musyrik, ini bid'ah, ini gak boleh, ini sesat, ini dolar, ini kafir, itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah hal-halnya boleh dibunuh, boleh di... Jadi, benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi itu ajarnya ekstrim, tektual, harfiah, lafziyah, purity, purity, ya, puritisasi, dalam rangka memudikan Islam, maunya gitu, maunya ngakunya, dalam rangka memudikan Islam, seperti zaman Rasulullah, semua dianggap bid'ah, dianggap sesat, kalau tidak seperti persis, seperti zaman Rasulullah, walaupun mereka naik mobil sih, bukan naik kontak, tapi apapun yang kita lakukan, kalau gak seperti Rasulullah, katanya bid'ah, kalau bid'ah berarti sesat, kalau sesat berjenraka, setiap barang yang baru, yang tidak ada zaman Rasulullah, bid'ah, walaupun berarti sesat, walaupun berarti sesat, setiap serat serata, dan ini, ajarnya seperti ini, pintu masuk, untuk menjadi terorisme, menghalakan darah orang, orang sesat, orang muslim. Nah, kemudian, kalau dulu ketika NU baru berdiri, zaman Hadratis Syekhi Haji Hashim As'ari, Wahabi jauh di Jazirah Arabia, Wahabi di Riyad, dulu, dulu Wahabinya di Saudi, sekarang Wahabinya di Malang, Wahabinya di mana sekarang? Di Malang, ada yang namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab gendeng itu, ngajak pemuda-pemuda, ikut bergabung dengan, itu Arab pasuruan tinggal di Malang, At-Tamimi. Tidak heran, jangan heran, yang membunuh Sayyidina Ali Kar-Rumad Wajah, adalah, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pendiri Madhab Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Arab Malang yang ngejak orang bergabung dengan Cis, Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jadi, betapa tantangan kita besar sekali, ekstrim kanan, yang memprovokasi kita semua, agar bergabung dengan Cis, melakukan revolusi, khilafah, tidak menganggap, pemerintah negara yang ada ini, sah, semuanya batal, kecuali kalau kita mendirikan, khilafah islaminya. Itu namanya, di Cirebon, di kecamatan Graksan, Cirebon Selatan, Jalan Kali Tanjung, ada pesantren namanya, As-Sunnah, Direkturnya namanya, Salim Bajri, pendirinya namanya, Yusuf Ba'isa, yang mendanai namanya, Khalid Bawazir, pesantren Wahabi. Alumni, bukan hafal Quran, bukan hafal Alfiyah, bukan hafal Amriti, hafal Ngerakit, itu alumni pesantren Wahabi. Website Wahabi, ada 22 online, Marhamah, Aljihad, Alwisol, Alinsan, Alumah, Ihya'i Turat, itu adalah, website online Wahabi, yang diusulkan oleh BNPT, kepada Menteri Kominfo, agar ditutup, itu 22 semua, salah satunya, dari kota Tasik Malaya, yang lain dari Jakarta, ada dari Jogja, Alwisol, Alumah, Alinsan, Aljihad, Almarhamah, itu adalah, online, yang memprovokasi, kita semua bangsa Indonesia, agar ikut, Wahabi, meninggalkan, aja'i sunawal jamaah, saya usulkan kepada pemerintah, segera saja, itu harus segera, dilarang, ditutup, saya minta kepada pemerintah, berkali-kali, saya minta kepada, presiden yang lalu, sekarang pun akan kita, sampaikan lagi, organisasi-organisasi, yang akan menggrogoti, nasionalisme kita, negara kesatuan kita, harus segera, dilarang, jadi, tantangan kita berat, Wahabinya di Malang, tidak di Arab, di Malang Wahabinya, yang selalu kesana, kemari, sengaja, untuk membikin, onar, membikin, kacau, di tengah-tengah masyarakat, yang sudah, mapan, yang sudah, berakidah Islam, Ahli Sunnah, wal Jamaah, mari, kita bangun, Islam Indonesia, Islam, Ahli Sunnah, wal Jamaah, Islam yang membawa, rahmat dan hidayah, kepada seluruh umat manusia, mari, kita jaga, kekuatan Islam, Ahli Sunnah, ini, yang bisa kita harapkan, kemajuan-kemajuan, peradaban, karya-karya, kreatifitas-kreatifitas, umat, yang hidup dengan, aman, terdiram, dan damai, yang bisa kita harapkan, kemajuan Islam adalah, dari Islam Nusantara, khususnya, Islam Indonesia, khususnya, Islam Nathotol, yang bisa kita harapkan, Terima kasih.